Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tutorial ketansi dan perpajakan teman-teman Hari ini saya akan membuat cara perhitungan dividen untuk PT dan dibagikannya kepada persorangan atau pemegang saham ya orang pribadi dalam negeri Oke kita langsung saja Jadi perhitungan dividen atas saham pada PT atau persorangan terbatas Yang saya kasih contoh ini adalah untuk dividen yang bersifat final atau dipotong PPH final ayat pasal 4 ayat 2 dividen orang pribadi Pajak dividen Berdasarkan undang-undang yang berlaku dividen bisa menjadi objek pajak namun juga bisa dikecualikan sebagai objek pajak Tentu hal ini tergantung dari kondisinya sebagaimana disebut dalam undang-undang ada tiga pasal yang dalam undang-undang PPH yang mengatur tentang dividen sebagai objek pajak yaitu yang pertama PPH pasal 4 ayat 2 nah ini yang akan kita bahas tarifnya teman-teman sebesar 10% dan bersifat final jika dividen diterima oleh orang pribadi dalam negeri selanjutnya yang kedua ada PPH pasal 23 tarifnya 15% jika diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ada juga PPH pasal 26 ini yang ketiga tarifnya 20% dengan sesuai kesepakatan atau sesuai kesepakatan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty itu jika diterima oleh wajib pajak luar negeri selain BUT langsung saja ini adalah contoh dan disclaimer contoh ini saya ambil dari web wahyudinrosi.com PTA membagikan laba ditahan pada September tahun 2020 senilai 500 juta kepada pemegang saham yang semuanya adalah orang pribadi dalam negeri apa saja kewajiban perpajakan dari PTA atas transaksi pembagian dividen tersebut jawabannya kewajiban PTA adalah yang pertama melakukan pemotongan dan penyetoran PPH final pasal 4 ayat 2 sebesar 10% atau 50 juta dan menyetorkannya kekas negara dengan kode map KJS 411-128-419 atas nama PTA PPH atas dividen disetor paling lambat tanggal 10 Oktober 2020 yang kedua melakukan pemotongan dan penyetoran PPH tersebut dalam SPT masa PPH final pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan aplikasi ISPT dan menguploadnya lewat DJP online paling lambat tanggal 20 Oktober kalau saat ini mungkin menggunakan e-bupot unifikasi ya untuk pelaporannya yang ketiga mencetak bukti potong nah ini dia cetakan dari e-bupot unifikasi itu adalah 3 kewajiban dari PTA yang harus dilakukan atas pembagian dividen selanjutnya ini adalah perhitungannya karena ini sebenarnya juga request dari beberapa teman-teman yang ada di channel subscribe channel youtube saya perhitungan pembagian dividen jadi dasarnya adalah berdasarkan persentase saham yang ada di dalam PT tersebut contoh disini pemegang saham itu ada namanya Bapak Rudy dan Bapak Tony persentase sahamnya masing-masing 50 laba yang dibagikan tadi 500 juta dividennya adalah untuk Bapak Rudy berarti dari 500 juta ini kita kali persentase dividen eh persentase saham sorry 50% sehingga dividen yang dibagikan adalah 250 juta rupiah begitu pun halnya dengan Bapak Tony sama persis karena persentase sahamnya 50% lalu PPH yang dipotong atas dividen Bapak Rudy dan Pak Tony adalah masing-masing dari 250 kita kali 10% jadi masing-masing dipotong PPH 25% sehingga dipotong sama perusahaan sebesar 50 juta rupiah untuk kemudian dilaporkan ke negara seperti itu sehingga dividen yang diterima oleh Bapak Rudy dan Pak Tony adalah masing-masing 225 juta rupiah ini bersih dan nanti harus dilaporkan oleh Pak Rudy dan Pak Tony pada SPT tahunannya seperti itu jadi itu tadi teman-teman contoh singkat perhitungan dividen dan juga tarif pajaknya gitu ya mudah-mudahan ini berguna ya teman-teman sekalian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax